Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys Dimana di episode kali ini ya Anita masuk jebakan Abimana dan juga Kunchoro Setelah Abimana dan Kunchoro mengetahui Semua kebusukan Anita dan Reneo itu ya guys Dan Abimana dan Kunchoro juga tidak terima Melakukan hal ini Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Yang mana ya guys dimulai pada saat Kunchoro yang pergoki Anita Sedang mengganti obatnya itu ya guys Dan dimana Kunchoro juga Kunchoro yang tidak mau kehilangan Anita dan juga Reneo Kunchoro langsung menemui Abimana dan juga David Yang mana Kunchoro menanyakan dimana Anita dan Reneo Abimana juga disitu sedang mencari Anita dan Reneo ya guys Karena Abimana juga sudah mengetahui bahwa Yang menculik Nayaka itu adalah Anita dan penyebab meninggalnya yang itu adalah Ulah dari Anita juga ya guys Jadi Abimana tidak akan tinggal diam dan tidak terima ya guys Ke atas kejahatan Anita dan Reneo itu Ternyata Abimana dan juga Kunchoro telah berkerja sama ya guys Untuk menjebak Anita itu Dan hasilnya sungguh mengejutnya sekali ya guys Pada saat pengejaran Anita dan Reneo itu Mobil yang ditumpangi Anita dan juga Reneo itu Menabrak pohon ya guys Sehingga membuat Anita tidak sadarkan diri Namun Reneo disitu berhasil kabur ya guys Meninggalkan Anita Abimana yang merasa kasihan kepada Anita Langsung membawa Anita ke rumah sakit Namun Abimana disitu tidak akan memberikan kesempatan lagi ya guys Setelah Anita sembuh Abimana pastikan Anita bakalan mendekam di penjara atas perbuatannya itu Dimana di adegan lainnya ya guys Kunchoro yang belum puas Karena dirinya belum juga menemukan si Reneo Kunchoro menyuruh semua anak buahnya Untuk menyebar dan mencari keberadaan Reneo itu Kunchoro bakalan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah Reneo lupakan seumur hidupnya ya guys Karena dirinya telah menghianati Natasya Dan juga dirinya Nah guys dimana di adegan lainnya Sepertinya masalah baru akan datang lagi ya guys Karena kehadiran bapaknya si Alexa itu Yang mana jika Alexa membantah terus keinginan papanya itu Pastinya papanya Alexa itu bakalan marah besar kepada David Dan juga Abimana ya guys Karena dirinya tidak setuju jika Alexa berhubungan dengan David Kita doakan ya guys Semoga David dan Alexa berjodoh ya guys Dan semoga juga si Anita segera dijebloskan ke penjara atas perbuatannya itu ya guys Nah mungkin itulah bocoran sinetron terpaksa menikahi Tuhan Muda Untuk episode hari ini Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru Seputar sinetron Kesayangan Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih